how it's going son squad of ngepur in the house yo 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 itulah opening yang keren dari jgmi keren dimana enggak tahu ya jadi teman-teman squad of ngepur ya kita suka ngepur orang jadi kali ini kita bakal ngepur orang pakai diaochan diaochan itu adalah tukang SCN doll di pinggir jalan kalau kalian lihat kalian bisa melihat diaochan mbak diaochan atau mas diaochan jadi saya bakal ngecir build barunya dan ini adalah buildnya pertama-tama kita bikin Phoenix tier untuk nambahin mana regen dan HP regen kalau level dan nggak usah sampai all of no magi kenapa bang karena apabila gitu tuh terlalu mahal untuk kualitasnya jadi kita pakai Phoenix tier aja berikutnya adalah Hermes select untuk naikin moosepeed kita bakal banyak bergerak dan itu penting banget yang ketiga adalah frosty revenge untuk nambahin moosepeed dan nge-slow musuh pastinya yang keempat adalah buried agony untuk nambahin armor pasifnya yang bagus dan kurangin cooldown yang kelima adalah rea blessing untuk ngurangin cooldown dan ada efek love drain nya eh lifesteal versi mage yang yang keenam bisa hiket di edem bisa holif holis bisa staff of nool oke dan yang terakhir adalah finisher yang harus dijual finisher ini dijual diganti dengan item lain kalau nggak staff of nool bisa holif holis bisa asetral glory bahkan bisa yang lain lah terserah kalian boomstreet juga boleh oke itu untuk buildnya teman-teman untuk arcanaya sendiri kita bakal pakai yang magic attack mana sipon dan yang terakhir bisa ngurangin cooldown kalau kalian punya yang minus cooldown bagus karena kita karena cooldownnya nggak masimal minusnya kalau ditambah minus cooldown lebih bagus lagi kalau nggak punya yang kalian bisa pakai seperti ini magic dimi mana sipon dan magic dimi itu teman-teman untuk buildnya sedangkan untuk telannya kita bakal pakai Flicker karena kalian bisa Flicker lompat terus Flicker atau lompat terus Flicker atau Flicker terus lompat itu bisa ya Sebenarnya itu bisa buat kabur teman-teman jadi ini bakal bagus banget buat dia jadi itu teman-teman untuk build arkana dan telannya kita langsung lihat aja gimana aksinya dia ucana dengan build seperti ini let's go oke teman-teman kita sudah mulai jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama membeli boots of speed dan naikin skill 1 kenapa skill 1 dulu karena skill 1 lebih gampang kena musuh pertama kedua skill 2 itu susah dikenain musuh dan cooldownnya lumayan lama dan skill 1 ini jauh lebih efektif di awal sebenarnya skill 2 efektif tapi skill 2 itu kurang oke aja lah menurut aja gaming jadi itu terlihat selera kalau di game awal itu nggak gitu ngaruh banyak kecuali kalian war di awal itu ngapain dia tebas-tebas gua tadi lu pengen melihat tubuhnya di awal mau nembas bajunya gitu kita banget sekali kita langsung ke atas kita ke atas teman-teman kita bersama dengan ten ini nggak cocok sih ini di awal dengan ten kenapa nggak cocok kalau tennya rada-rada on gitu ya dia bakalan ngeganggu kita bukan ngebantu misalkan skill 3 dia malah dorong keluar itu gue benci banget tipikal-tipikal tinggi tapi kita lihat aja lah antar dia mainnya seperti apa ya teman-teman ya jadi kita bakal nge-creeping dulu disini nggak usah main gaya bro nggak usah main gaya biasa aja banyak gaya dia aduh udah os-os jangan dekat-dekat jijik gua jijik dia kayaknya nggak tau kita dari sini hahaha munculnya kabur dia nggak mukul aku loh artinya dia mukul gua sekali terus dia kabur tapi dia kayak tato 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 sakit banget pret jadi kan nistil aja pakai skill 1 skill 1 nya itu langsung instant gitu nggak pakai delay jadi itu bagus banget dan gampang banget karena musuh liat tuh dan ada slownya itu gak nanggung ya kena S gak aduh sayang banget kalau kena S tadi mungkin dia bisa sekarat aku pukul-pukul biasa tapi sudah lah wih gila nongol monyet bling aja oke kita bakal ngambil itu eh ada-ada ular di situ ada ular ada ular awas hahaha ada ular di ular salah di sama melukar memang kayak gitu kan dia mukul itu kita sampai teman-teman caranya seperti ini ya gua terus tunjuk ya skill 2 dulu baru skill 1 teman skill 2 hahaha sedih banget tuh jadi ular beku aduh dia salah mukul dia mau mukul gua kena mukul ten jadi nggak berasa sama sekali gila itu bener-bener nggak berasa sama sekali loh buset pada jauh memang nggak bisa terkelahkan oleh monyet ya gila banget defense nya itu ada orang di semak blukar teman kita Violet hati-hati ada ular di semak blukar dia mau ular berbisa matiin nah kan nongol dia matiin matiin cuk 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 lu ngapain lu aduh makjang hahaha ya sudah lah oke kita naikin skill 2 dulu di awal di awal doang nanti kita bakal fokus ke skill 1 lagi kenapa bang karena skill 2 itu kita kudanya kita potong turunin kalau nggak turunin lama ya lama banget karena skill 1 kudanya relatif cepat 6 detik skill 2 itu relatif lama teman kita bunuh abisal kita disini aja untuk ngealihin ya mengalihkan ada 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 monyet ada monyet nyet 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 aduh teman kita disampah bego oke kita bakalan nge esin dia mukul oke mati mati lumayan dapet monyet itu bisa matiin nggak aduh teman kita nggak ada mana nggak bisa nggak bisa mundur aja mundur aja mundur aja si Violet kehabisan mana temen-temen jadi kita nggak bisa ngekill jadi kalau penjual esendol ini hebatnya adalah disabled banget dan nge-slowing banget jadi buat ular itu bagus banget sayangnya 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 kalau kurang aktif dalam memainkannya itu pasti jadi ATM karena saya sering bermain dengan se-team Diawchan itu nggak ngerti pake skillnya buset pusing banget sumpah deh pake skill 3 aja kagak pernah coy kagak pernah yaudah gua cuma bisa pasrah aja berharap musuhnya mengasihani gua tolong tolong tapi kalau pake Diawchan itu menyenangkan banget karena kita nggak stress nggak stress kenapa bang susah banget dibunuhnya kalau ketemu mak elot gitu ya mungkin agak mudah di killnya tapi kalau kalian ngerti cara makainya itu bisa cabut dari mereka atau kabur nge-slow skill 3 gitu ya aduh gua kenak terus dari tadi ada sakit banget Fred Fred tadi ada orang kayaknya di hutan nggak ada ya Oke kita bunuh ini aja main duitnya kita besi ini hari ini selek jadi kita bisa ngejar musuh kita pakai skill 1 nah itu slownya banget banget apalagi kalau udah ada flash tier defense Aduh Aduh kebanyan macut bang hahaha lu kenapa nggak mau nggak mau skill 1 gua cuma buat kapur ngapain gua dorong mereka ke Thor biar lu mati aja sendirian tolol dia ngomong ke gua kayak gitu oke oke kalau dia punya skill 1 teman-teman kalau dia dorong ke tower tidaknya mereka musuhnya pucet lah pucet lah kayak ya aja 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 ada badak jawa gitu loh ini enggak dia kayak ada biarin lah teman gua mati dulu nanti aja lo gua skill 1 kabur aja hahaha emang nggak pikirin sampah parah banget parah banget sumpah parah banget kalian nggak boleh punya pemikiran seperti itu temen-temen itu pemikiran yang sangat tidak baik sekali dan eh saat dan pulih ditiru dia level 7 pret bantuin gua ngekil bantuin ngekil gua gak peduli skill 3 gua matiin aja aja matiin warnin semua skill 3 kayak aduh gara mana dia pret pret gua flicker gua skill 1nya mati ya oh mati lu kau pelap mampus kita balik temen-temen rame banget rame banget eh bisa-bisa-bisa temen kita datang semua rupanya gua skill 1 kok malah dorong ke situ sih ah dorong ke tempat kita kayak aduh-duh-duh-duh ini lumpur lapindu pet 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 gua gak peduli gua es batu pecahkan malahnya pecahkan malahnya pecahkan malahnya pecahkan malahnya gua skill 1 oke gua mundur dulu ya gua sekarat Oke nice temen kita dapat kita mati 3 emat kita ngekil 3 tanpa di kill itu bagus banget itu kabar baik karena kita bisa ngul 600 gold lebih kurang dan itu udah cukup baik banget di awal dan kita bisa ke bawah untuk farming dulu temen-temen karena ini hero yang cukup butuh duit ya kalau terlalu miskin nanti gampang matinya kita butuh cepet-cepet bikin wear it again nih supaya supaya kita jadi super tanky tapi kita belum jadi ya atau frosty revenge ya udah kita bikin frosty revenge dulu supaya slow banget di make-nya dan kalau di ocan ini eh gila banget lah itu tentennya kayak eh pukul gua eh ayo kita perang ayo kita perang tentennya demen banget ya kayak gitu dan mati mati konyol ya kayaknya temen kita bakal ke colongan abisal kita bodo amat lah kita abon ini aja nggak apa-apa kita dapat satu temen-temen kita trade aja sama mereka dan kemungkinan besar ayah mereka dapat abisal oke kita ke satu lagi nice kita bisa ketengah temen-temen kita bokongin musuhnya jangan sampai tower kita di jebol juga kalau di jebol juga kita bakal ah baru dibilang kerugian duit ya kurang kalah duit kita bakal bunuh kayaknya dulu bunuhin gue skill 2 loh matiin loh itu kalau gak mati udahlah pensiun aja bro pensiun beneran loh buset gak mati loh dia flicker loh anjir gua lihat yang ini aduh pusing-pusing kepala biar bisnisnya bantuin ada ada monyet ada monyet cari monyet di sawah cocok lu malah ngefarm kopla aduh dududududu matiin gue skill 3 skill 3 mati ya temen-temen oke nice dia gak mungkin bisa kabur dan dia bisa nge-stoon saya temen-temen jadi saya skill 3 aja kecuali dia punya skill 3 ya kayaknya udah gak ada jadi kita udah jadi versi-versi nya nice jadi kalau pakai ini tenang aja lah tenang aja kita cukup-cukup dari jauh nge-ass gitu ya aduh ya ampun bang ampun 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 dari jauh nge-ass nice mundur saya mundur saya mundur saya mundur mundur aduh majang dia suka banget lawan hehehe ayo ayo oh matiin matiin oke mundur mundur saya mundur saya hahaha dia kayak gua kabur dulu yang penting gua nge-kill mirip banget dia gameplaynya kayak gua ya bodo amat hahaha oke oke lumernya aduh dududu sakit banget anjir diikat lagi gua tolongin tolongin gua flicker oke nice kita punya skill 3 tahun aduh dudu sakit banget mati gak oke mati 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 maju aja maju aja saya punya skill 3 jadi kalau ada yang dateng saya bisa skill 3 musuh-musuhnya dan kita kayaknya bisa dari jauh aja jangan deket-deket skill 3 oh oke skill 2 kena oh gak kena oke 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 kita balik dulu balik dulu kita kayaknya perlu ke markas karena saya betul-betul habis HP dan MP tapi 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 kita balik lagi ke bawah hehehe mumpung ada creep seh kita harus tetep liat map seh selama ada creep disitu kita ada jalan ya tapi kayaknya kita udah penuh HPnya setelah kita naik level karena kita udah level 8 dan udah mau naik level level naik 20% HP dan MP dan itu cukup banget untuk bunuhin nah liat tuh penuh lagi coy penuh jadi kalau pakai diawchan itu eh yang penting dari jauh aja kita nggak harus tetep biasa jadi sering banget ada player yang maksa untuk tetep biasa setelah nge-es musuh gak harus temen-temen karena racenya dia diawchan tuh deket banget dan selain itu juga gak ada dimi ya walaupun kamu manfaatin pasifnya gak gitu dia berasa juga jadi kalian harus tetep eh jaga jarak dan itu tuh matiin dan dari jauh liat tuh feneknya kita matiin kita pakai skill eh eh ada monyet monyet seril dua seketiga aja eh mati kalau enteng mati kau penuh dorong kopla kopla otak mana otak Bang otak udah gua bilang tadi untung aja mati jadi kalau main ten itu jangan mengganggu ultinya sih diawchan aku tahu niatnya baik tapi itu itu berdampak buruk ya jadi kuat hari ini adalah tidak ada kuat dulu belum dapet kuat ya hari ini ya jadi itu kuat saya sebelumnya ya bentuanmu belum tentu menolong orang lain ya ingat itu ya jadi bisa jadi orang lain malah menyumpai kamu karena kamu membantuin dia jadi batu loh jadi kita slownya udah double dan itu bakal nge-slow banget musuhnya nggak mungkin bisa kabur kalau kita udah nge-slow kita bunuh abis hal dulu temen-temen kita butuh duit kita udah kecolongan dua kali yang ketiga kali kita harus ngambil kita pakai skill tiga aja supaya cepet demi kita sakit banget aduh aduh cepetan cepetan lumburnya datang Oke kita dapat kita bisa mundur dan apakah mereka mau perang mundur aja mundur aja karena kita harus karat ya nggak bisa nge-kill dengan mudah Oke nice nice kita udah bisa balik dulu habis ini kita bikinin berat ageni dan kita bakal tanky banget si monyet nggak bakal bisa mengkill kita dengan mudah karena asasi mereka monyet ya jadi kita harus hati-hati sama asasinya doang karena asasinya yang bisa nge-target tapi sayangnya dia nggak bisa memilih antara violet dan diaocan karena dua-duanya sama-sama sakit dan dia kayaknya mati dia itu hehehehe ini malah ngamak di tempat kita orang gila edan edan kok pasin ini loh gua skill tiga ya temen-temen hahaha gak tau bisa berubahnya dia pasti menghati dia temen-temen karena kita tanky banget gua skill tiga nak matikan hehehe kalau skill tiga nambahin armor berapa ya 400 500 600 gitu dan itu lebih dari item yang mahal dan musuhnya pasti nggak bisa nge-kill kita dengan mudah tanpa stun Oke kita bisa sambil nunggu ya saya mau nge-skill 1 skill 2 skill 1 nya bagus banget slow nya kita lihat nih lihat tuh gerakannya buset nggak gerak coy game di tempat ya tuh oh 40 apa 60% ya slow nya gila banget gila banget lihat tuh gila nggak tuh hehehehe bantuin coy bantuin coy sini 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 waduh tanknya ngedive kena nggak kena S nggak aduh nggak kena dua-duanya kita skill tiga aduh nggak kena nggak mati nge-skill banget dapat umur doang ah ya udahlah ya sudahlah kita harus tetap bersyukur temen-temen kita dikejar mau nyet ampun hehehehe ampun 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 kita skill 1 aduh sakit banget 1000 aduh temen kita temen kita temen kita mundur 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 nggak bisa nggak bisa mundur slow gua sakit banget bukan sakit ya slow banget sampai nggak bisa gerak maksudnya slow banget temen-temen 60% oh my god jadi nih hero sangat membantu banget waktu war lead aja musuhnya sangat kewalahan untuk nge-kill kita nge-gang kita nge-gang temen kita ya karena kita setiap mereka mau maju kita bisa slow sampai kayak orang gila ya mereka udah jatuh jatuh gila bukan jatuh miskin itu temen kita unggil fennec 2-1 menang gila selardar saya gila elet elet gelet aduh sayang banget dia nge-ger ya dia tahu itu bisa ngilang jadi dia nge-ger oke oke nah kita lalu belut musuh kita pakai skill 1 kita pake skill 3 aja temen-temen udah gerestun mereka nah liat nih gila mas bro gila oh nyaris mati gua nyaris untung aja untung aja nge-pure saya gila 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 seru banget kan tapi gua kok temen kita mati semua hahaha mati sama Lester baliklah gua ah udah baru gua ikutan mati ya temen kita mati dua musuhnya mati tiga dan mati gak ah enggak sayang sekali jadi ya sudah lah kita balik lagi temen-temen violetnya lagi ngutan dan kita tentu aja kayaknya saya bakal bikin apa namanya Orb of the Magi deh jadinya kenapa bang karena karena menurut saya udah 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 oke sih sekarang kondisinya jadi sebenernya ini tergantung kondisi temen-temennya jadi saya tetap bikin apa namanya Orb of the Magi kayaknya karena karena saya pengen ngambil HPnya aja dan harganya 1.400 yaudahlah kita dikasih aja lah gitu tapi buat temen-temen yang nggak suka kalian bisa ganti dengan langsung bikin item yang selanjutnya ya dan saya nggak pernah merekomendasikan kan salah sepenuhnya untuk bikin Orb of the Magi karena ini cuma sementara doang dan itemnya kayak gitu bagus jujurnya tapi saya bikin aja karena sayang pur hahaha alasan aja tapi emang Orb of the Magi nggak sebagus dulu temen-temen jadi nggak bisa terlalu diharapkan dan kita bisa slow nggak dapet ya sudah lah kita bunuh tower aja ini kalian bunuh tower gue udah ngeharas nah itu slownya hehehe langsung kabur dia langsung kayak anjir slow banget kampret gak punya otak nice banget kan oke eh kita bisa ketengah kita bisa pakai ih ih orangnya jadi bantuin bantuin tuntui ke-3 ee 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 kan haa untung aja tadi ada batu temen-temen kalau nggak didorong saya mati untung aja ee mati oke nice kita dapat ngekill ya kita bisa ngepush sekarang ya jadi kita udah sampai menit ke-12 belum bisa ngepush dan itu sangat sedih sekali dengan kondisi seperti ini padahal kita udah menang telak dan kita harus ngekill musuhnya eh aduh sakit banget sakit banget sakit banget mati dia mati jangan nge-dive coy jangan nge-dive aduh duduk kena rumpur Lapindo ampun hije ampun hije ampun hije ampun hije ampun hije mundur 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 jadi kita bisa bisa coba ngepush tiga lain tapi yang kira-kira kan hapus nggak masalah kita bisa bikin mereka ter terperangkap di dalam markas mereka mereka bisa maju sama sekali dan kita bakal bikin ee real blessing kayaknya karena saya udah sering banget habis habis HP kita bikin flat impaler dulu karena ini item yang sangat wajib bagi hero ini dan hero magi yang lain sebenernya sih karena magi itu cenderung gampang banget mati dan harus cepat pulang karena mananya eh HPnya cepat banget habis dan solusinya adalah bikin real blessing dan bikin beli arkana mana sipon oke temen kita war kita bantuin ee nooo Halo sini Cui cuy ini cuy wow insulin bisa selamat kalauenario dari jauh oke sakit juga gila gila hoki banget gua bisa ngekill bro oke dapet dua jadi kalo pake hero ini serunya ya rasenya jauh banget skillnya liat tuh rasenya jauh demiknya sakit bisa nge-slow super dan ini cenderung lebih ke disabler jadi musuhnya itu gak berani maju-maju dan kalo kena tank sekalipun itu demiknya tetap sakit kita bisa bunuh ini draccy layer ayo bantuin yang penting niat aja sih ini kalo batman nge-tb-in pasti bisa oke oke bantuin saya bakal pake skill aja bisa bila-bila pake skill tiga nantinya oke cepet banget liat ya kita pake skill kita wujh gila udah mati dan violetnya dapat oke kita bisa nge-endin sekarang karena ini adalah momen yang paling tepat karena kita udah ada dragon slayer yang nambahin magic damage kita 30% dan itu amazing banget amazing banget dengan damage seperti ini kita bisa ngebunuh musuh dengan mudah harusnya harusnya tapi kalo kemainnya cacat ya gak bisa juga yang penting kalo udah kondisi kayak gini tennya atau tanknya jangan terlalu banyak nge-dive karena mereka biasanya kepedian karena punya dark slayer aura gitu ya padahal itu adalah liat tuh liat tuh liat tuh liat tuh so-so-an so ya hehehe sayangnya kita gak punya distrap kalo punya distrap mungkin bisa lebih nekat karena itu adalah salah satu talent yang paling oke untuk ten sih salah satunya jadi kita bisa nge-post dual lane bawah dan tengah cepet musuh-musuhnya bingung temen-temen Oke dapet dapat tuh bisa hehehe oke ditembak sekalat ya Oh gak mati ya sudah kita heal aja kita pakai skill satunya dari jauh dan kita bisa nyicil-nyicil pelan-pelan gitu ya mantap banget eh mundur coy 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 aduh liat gitu dive dia kan untung aja hancur towernya kita pantu skill 3 temen-temen Aduh gak boleh gitu Itu adalah divingnya salah banget Kita udah beli real blessing Dan kita pake skill 2 Oke mundur Aduh matilah kita Matilah kita Matilah kita flicker Gue kena slow Aduh gak kena S dia Matilah gue Oh my god Baru aja dibilang ya Jadi Kalau udah punya dat slayer Bukan berarti kalian harus nge-dive Dan itu adalah keputusan yang salah banget Karena dia ngeliat kondisi timnya Yang sedang dalam kondisi yang tidak siap Dan Emang itu tanggung jawab sebuah tank ya Untuk tau Rolenya sebagai Inisiator ya Inisiator itu apa bang Untuk ngebuka war ya bang ya Bukan bang Ya teman-teman Lalu kita bikin holy of holy Supaya demiknya sakit Dan Kayaknya kita bakal kebobolan Satu tower disini Ya sudah lah Semoga ini Bukan Titik baliknya Yang mereka kepada kita Aduh Jadi gini teman-teman ya Code of the day adalah Hidup ini seperti roda kehidupannya Jadi jangan sok-sok ngepur ya Kalian bisa kalah Surda kehidupan Tahu apa bang Jadi kita bisa di atas bisa di bawah Katanya sih gitu Tapi gue belum pernah sih Lihat orang di bawah banget Kalau ada di atas Contohnya siapa bang Contoh lu lihat Anak-anak raja Kerajaan gitu Emang mereka pernah di bawah Ya pernah lah Lantai bawah kali Enggak hidup Semua hidupnya jadi Pangeran coy Oke 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 nice Ngekil 1 mati 1 Batman mati Kita S Kita skill 3 Mati ini semua nih Uh mati nih Mati Mati Sekalian cuk cuk Sekalian Dia salah ngikat Mampus Dia ngikat belut Belutnya bisa kabur Mati Akhirnya Akhirnya teman-teman Matiin Oke Akhirnya kita sudah menyelesaikan Pertandingan ini Langsung ke tengah Langsung berkumpul Langsung menyelesaikan Jadi teman-teman Ini gameplay dengan Diasa dengan build seperti ini Ini buildnya cukup bagus Dan Gameplaynya juga cukup seru Teman-teman Dan ini juga Apa namanya Dan ini juga Hero yang bisa late game Jadi teman-teman Kalau late game Gak usah takut Pakai Hero yang satu ini Karena hero yang satu ini Bisa late game Dan quick game nya Gak gitu kuat Karena dia gak bisa bunuh tower Dia cuma bisa bantu ngekill Tapi sebenernya Kalau teman-teman Teman-teman punya assassin Yang bisa ngepush Seperti Anakrot Itu bakal lebih gampang Karena ini kita temannya Batman Nah itu susah banget Untuk ngepush Selain itu juga Saya juga Mage ya Dan Jadinya gak bisa ngepush Dengan gampang Kalau kita punya 2 warrior Itu pasti gampang Kalau saya ganti warrior Itu pasti jadi gampang game nya Jadi itu teman-teman Karena kita punya Asa dan Mage Jalan setim Semoga teman-teman terhibur Dan jangan lupa Tengah subscribe Karena kita bakal update lagi Setiap harinya Dan see you again In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax